Sebagai pelatih, Ko Hye Jin belum mau mengibarkan bendera putih bagi timnya Dai Jeon Jung Puan Jang Red Sparks menembus playoff. Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 telah merampungkan paruh pertama musim kompetisi di mana persaingan menjadi yang terbaik kian panas. Diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks menjadi salah satu tim yang tentunya ingin melangkah ke playoff. Sepanjang putaran pertama, pemain asal Jember, Jawa Timur itu membuat Red Sparks tampil cukup solid dan menjanjikan. Akan tetapi, grafik penurunan mulai terlihat pada putaran kedua hingga ketiga di mana mereka sulit meraih poin penuh dan kemenangan yang berharga. Tim yang juga diperkuat oleh outside hitter asal Amerika Serikat, Giovanna Milana, Gia, kini justru semakin jauh dari zona tersebut. Red Force saat ini bertengger di peringkat kelima klasemen sementara saat kompetisi merampungkan paruh pertama dengan 24 poin. Kerja keras harus dilakukan Red Sparks untuk mengejar Hua Seongi BK Altos yang duduk di slot terakhir zona playoff dengan unggul 4 poin. Dengan sisa pertandingan yang ada, mereka harus bisa keluar dari tren buruk ini dan meraih kemenangan secara konsisten. Tekad untuk bangkit di putaran keempat mulai terlihat, di mana Red Sparks menggaungkan komitmen itu dari pola latihan yang mereka lakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ko Hye Jin, di mana dia juga merasa gerah dengan kesalahan-kesalahan sendiri yang masih dilakukan anak asuhnya. Intensitas latihan yang meningkat diharapkan bisa membantu Megawati dan kolega menemukan kembali rasa percaya diri mereka. Volume latihan harus terus dikuatkan, para pemain perlu menemukan kepercayaan diri melalui latihan, kata Ko Hye Jin. Tidak ada pilihan lagi kecuali bisa mengatasi kesalahan-kesalahan konyol di mana kombinasi kaki dan tangan tidak sesuai melalui latihan. Lebih lanjut, pria berusia 43 tahun tersebut menegaskan tekadnya untuk tampil habis-habisan demi meraih hasil lebih baik lagi. Kami harus mempersiapkan lebih teliti dan bertarung dengan lawan melalui perjuangan habis-habisan, ucap Ko menjelaskan. Melihat posisi dan kinerja Red Sparks pada saat ini, meraih gelar juara menjadi hal yang sangat berat untuk diwujudkan. Akan tetapi, Ko Hye Jin merasa peluang menjadi yang terbaik musim ini masih terbuka lebar bagi Megawati dan kawan-kawan asal bisa memperbaiki performanya. Saya pernah mendengar tim kami selalu memiliki banyak pasang surut, ucap Ko menjelaskan. Tapi saya pikir kami bisa menjadi kandidat untuk kejuaraan jika kami mendapatkan kinerja yang kami inginkan, imbuhnya. Sementara itu, Megawati Hangistri Pertiwi dan Red Sparks mengalami penurunan dibandingkan saat memulai Liga Voli Korea. Megawati dan kawan-kawan menorehkan hasil impresif di putaran pertama. Mereka mencatat 4 kemenangan dan 2 ketalahan untuk duduk di posisi ketiga. Namun setelah awal yang gemilang, Red Sparks justru menorehkan penurunan di 2 putaran berikutnya. Red Sparks hanya mencatat 3 kemenangan dalam 12 laga selanjutnya di putaran kedua dan ketiga. Ada sejumlah hal yang membuat Red Sparks mengalami penurunan. Hal pertama adalah tim-tim lawan makin mempelajari gaya main Red Sparks. Dengan lebih banyak video permainan yang ditelah, pola main Red Sparks yang mengandalkan Giovanna Milana alias Gia makin bisa dibaca oleh lawan. Bukti permainan Red Sparks bisa dibaca oleh lawan adalah rasio serangan sukses Megawati dan Gia yang mengalami tren penurunan. Di putaran pertama, Megawati mencatat presentase serangan sukses sebesar 48 persen, lalu menurun menjadi 38 persen di putaran kedua. Dan sedikit meningkat jadi 42 persen di putaran ketiga. Meski ada grafik naik di putaran ketiga, namun tetap belum bisa menyamai torehan di putaran pertama. Grafik menurun lebih terlihat dalam diri Gia. Gia mencatat presentase serangan sukses sebesar 43,27 persen di putaran pertama. Idol K-pop seungkuan 7TN terciduk menyukai tiga unggahan milik atlet Volley Indonesia, Megawati Pertiwi. Tak hanya menyukai, seungkuan bahkan mengomentari salah satu unggahan Megawati dengan kata-kata manis. Fighting, komentar seungkuan dengan emoji tangan membentuk hati. Hal itu terendus para penggemar 7TN melalui cuitan akun Twitter. Waduh aku harus punya prestasi apa ya biar di komen whiting sama seungkuan. Aku gak bisa apa-apa bir, cuit akun tersebut. Para penggemar lainnya pun ikut berkomentar. Cara buat dinotis boho seungkuan, main volley, main badminton. Tapi yang ngercep main volley apalagi sampai terkenal di Korea. Oke sip, beber lainnya. Andai kau tau gedenya jadi carat aku pas kecil ngejalanin serius main badminton deh. Mana waktu itu ayah suka main sama mas ganteng lagi. Terus harusnya aku maksa masuk pelatnas biar bisa ke Korea, papar yang lain. Gue tetep ketawa lihat ini lucu banget. Seungkuan fanboy era, tutur yang lain. Sementara itu, Kim Yeon Kyung yang mendapat julukan Ratu Volley Korea merupakan pemain paling berbahaya bagi Megawati Hangestri Pertiwi, dan kawan-kawan jelang laga Red Sparks vs Pink Speeders. Yeon Kyung adalah pemain senior dengan kemampuan mencetak poin yang ampuh. Kendati sudah berusia 35 tahun, Yeon Kyung tetap menjadi andalan heungkuk life insurance Pink Speeders. Mantan pemain tim Nas Volley Korea itu merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus daftar delapan besar peraih poin terbanyak di Liga Volley Negeri Ginseng. Pink Speeders memiliki Yelena Mladenovic yang merupakan top skor di tim tersebut. Jumlah total poin Yelena adalah 403 poin, sementara Yeon Kyung 391 poin. Khusus melawan Red Sparks, poin Yeon Kyung lebih tinggi dibanding Yelena. Dalam tiga pertemuan sebelumnya dengan Red Sparks, Yeon Kyung mengoleksi 74 poin dan Yelena menghasilkan 73 poin. Sementara pemain-pemain Pink Speeders lain memiliki jumlah poin yang lebih kecil. Selain Yelena dan Yeon Kyung tidak ada pemain Pink Speeders lainnya yang menembus jajaran 20 besar dalam daftar top skor. Reina Tokoku pemain asing Pink Speeders asal Jepang hanya menghasilkan 21 poin dalam tiga laga melawan Red Sparks. Sementara Kim Soo Ji mencatatkan 16 poin dan Lee Jo Ah melesakkan 18 poin. Sementara di kubur Red Sparks, pemain yang paling banyak mendulang poin saat menghadapi Pink Speeders adalah Megawati dengan jumlah 72 poin, disusul Giovanna Milana dengan 58 poin, serta Jeng Ho Yang dan Park Eun Jin dengan 33 poin. Di sisi lain, ratu voli pemain Pink Speeders, Kim Yeon Kyung, rupanya pernah ngamuk usai spike kerasnya berhasil diblok oleh Megawati Hangestri yang membela Red Sparks. Peristiwa itu terjadi pekan lalu kalah Pink Speeders menghadapi Red Sparks di pekan ke-18 laga lanjutan Korea V League 2023 pada 24 Desember lalu, dan kembali disinggung jelang laga Pink Speeders vs Red Sparks. Kala persaingan tengah sengit, smash keras Kim mampu diblok oleh Megawati sehingga membuat skor imbang 8-8 di set ke-4. Usai smashnya diblok, Yeon Kyung langsung mengambil bola muntahan itu dan memukulkannya ke lantai sambil berteriak mengekspresikan kekesalannya. Jelang pertandingan Pink Speeders vs Red Sparks pekan ini pun, insiden itu kembali disorot media. Menurut saya, lebih baik menunjukkan emosi daripada menyembunyikannya. Dengan begitu, para pemain bisa fokus dan bersatu, kata Kim. Kim Yeon Kong menyadari meluapkan emosi di arena pertandingan masih dianggap hal yang tidak baik di Korea Selatan, tetapi atlet selebritas itu tidak memedulikannya.